D di atas memiliki 9 elemen, yaitu A sampai I. Letak elemen dinyatakan dalam fungsi X di mana penunjukkan baris sedangkan menunjukkan kolom. Contohnya X2.3 sama dengan V, X3.1 sama dengan G, dan X2.2 sama dengan E baris merupakan bagian matriks yang mengarah horizontal, sedangkan kolom merupakan bagian matriks yang mengarah vertikal. Matriks D di atas memiliki 9 elemen, yaitu A sampai I. Letak elemen dinyatakan dalam fungsi X, P, I di mana penunjukkan baris sedangkan menunjukkan kolom. Contohnya X,23 sama dengan F, X3.1 sama dengan G, dan X2.2. Baris merupakan bagian matriks yang mengarah horizontal, sedangkan kolom merupakan bagian matriks yang mengarah vertikal. Selanjutnya Tir, maaf. Di matriks ada yang namanya ordo matriks. Ini dia ordo matriks. Ordo atau ukuran matriks. Menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Ordo biasanya dinotasikan sebagai kurung-kurawal ya Bu itu Bu? Kurung-kurawal baris, kurung-kurawal baris, Kali kolom, perhatikan contoh berikut. Contoh ordo nih. Mana ya Bu, Gern? Ini namanya jumlah. 462, memiliki ordo 2x3. Halo Rizky. Iya Bu, iya Bu. Ini namanya sigma ini artinya dibaca jumlah. Bentar Bu, dengarnya suaranya. Saya ambil chat dulu dah, bentar Bu. Ya oke. Dek, buka deh. Buka deh, pindah deh. Tir, yang tadi Tir. Iya Bu, tadi apapun namanya Bu? Ini bacanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Sigma apa? Bentuk yang angka tiga kebalik itu ya. Iya kan? Yang angka tiga kebalik yang ini kan? Rizky, ini bacanya sigma. Jadi, ordo biasa dinotasikan, ordo biasa dinotasikan sebagai jumlah baris dikali jumlah kolom. Gitu. Iya Bu, saya di luar. Saya diunjungkan. Aduh lucu banget. Iya deh, enggak apa-apa Rizky, enggak apa-apa. Oke lanjut, lanjut kamu lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Sudah ngomong aja lanjut lah. Ya lanjut deh. Dasar-dasarnya matrix. Ordo yaitu baris X kolom. Jadi baris itu mendatar. Dan kolom itu tegak. Lanjut Tir. Sorry Tir. Ada order 2x1 sama dengan A, B, 3, 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Di siangka juga bisa. Ada juga kayak gini. 1x2 sama dengan A, B. 3, 1. Baris 1 kolomnya ada 2. Jadi matrix seperti itu garis kurung-kurawal. Begitu jadi rumusnya itu baris X kolom. Ada juga gini nih. 2x2, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Itu angkanya jadi. Itu angkanya jadi itu matrix. Bujur sangkar, sisinya sama. Lanjut Tir. Sejarah matrix. Ini sejarahnya Bu. Sejarah matrix nih penjelasan singkatnya. Coba jelasin yuk. Sebelum masukkan jenis-jenisnya. Ada baiknya sih kita kenalan dulu sama asal mulanya ilmu ini muncul. Lo tahu gak kalau pada awal ilmu ini ada namanya bukan matrix. Melainkan suatu angka yang disusun secara persegi. Disebut dengan determinan. Seiring berjalannya waktu, ide matrix ini dikenal sebagai aljabar linier. Dan mulai banyak diaplikasikan pada berbagai cabang ilmu. Dilansir dari Encyclopedia Britannica. Istilah matrix diperkenalkan oleh ahli matematika dari Inggris. Yang bernama James George Sylvester. 1814. 1897. Pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1850-an. Kemudian seorang temannya bernama Arthur Cayley. 1821-1895. Yang pertama kali menerbitkan definisi abstrak matrix dalam A Memoir. On the Theory of Matrix. Tahun 1858. Cayley juga menerapkan FADA sistem persamaan. Linear dan menyatakan kalau ilmu yang satu ini cukup penting. Misalnya membentuk sistem aljabar. Pada berbagai hukum, aritematika dan di aplikasikan dalam grafik komputer. Rotasi, transformasi, gambar, dan lainnya. Lanjutir. Ini dia nih, ilmuwan cerdas. Orang matematika cerdas. Lanjutir. IT itu pun sebenarnya dan matrik itu pun sebenarnya. Thanks, terima kasih. Iya, luar biasa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya tuh sebenarnya tidak ingin kalian itu terbebani ya. Tapi pun juga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Waalaikumsalam. Semoga ibu mengerti, bu, dengan pembahasan hari ini. Iya. Jadi gini, kenapa saya ini bikin tugas seperti ini? Karena konsepnya for C, kan saya udah bilang. For C itu... Loh, recording stop. Bentar. Oke, kenapa di-stop ya? Recording ya? Oh, sudah live on Facebook. Jadi, saya tuh pengen kalian itu menerapkan sistem yang for C yang saya sudah sampaikan. Jadi harus ada yang namanya kalian itu collect dulu, gitu. Kumpulin informasi, gitu. Jadi gak hanya nunggu dari saya, gitu. Nah, itu bedanya kalian dengan dulu. Sekarang udah mahasiswa itu harusnya mandiri. Mengenai masalah hakikat kalian itu sesuai RPS, ataupun kalian gak bisa, gak paham. Itu lain, lain masalah. Yang penting ada upaya, gitu. Saya suka ketimbang kalian gak tanggung jawab, gak dateng. Ketika udah bagian, gak dateng, gitu kan. Akhirnya di situ, ya teman-teman yang lain presentasi, kamu gak presentasi. Yaudah, saya pun juga adil, kok kayak gitu. Gak kasih saya kalian nilai tugasnya, gitu. Ini kan nilai komponen nilai, jadi itu wajib, gitu. Dan bagi yang belum dapet bagian pun juga, tolong daftarkan ke saya. Karena saya tuh taunya nama-namanya ketuanya aja. Kemarin Rubi udah ngasih, ya? Iya, Bu. Rubi udah ngasih, sih. Karena nanti saya data, gitu. Jadi nilai itu nanti saya akan distribusikan sesuai dengan nama yang terdata. Kalau gak terdata, gak punya. Iya, Risky. Oke, Risky. Kalau kalian itu misalnya gak daftar, gak terdaftar, tiba-tiba nanti di akhir kalian melihat gak ada nilai tugasnya, ya mau komplain bagaimana lagi. Udah gak ada kok kesempatan buat presentasi. Kalian orangnya gak susah sebenarnya ngasih nilai. A tuh bisa, gitu. Asal semua prosedur dijalanin. Tanya deh kakak kelas kalian. Oke, boleh di stop share, Tiara? Saya mau presentasi. Oke, kita mulai, ya. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya gedein dulu, ya. Jadi, ini kuliah pertama kita sebenarnya. Kemarin-kemarin itu kan kita masih pembahasan, ya. Pembahasan pembagian tugas. Oke. Nah, sekarang. Wait, 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 wait. Wait, sebentar ya. Sudah dibuka, ya. Oke. Nah, sekarang di sini kalian harus tahu nih segala sesuatunya nih. Kalau kita itu melakukan sesuatu, itu kita harus tahu apa sih gunanya buat kita. It's okay, aku tahu ini adalah komponen kalian untuk lulus, ya. Karena kalau nggak ngambil mata kuliah ini, kalian nggak lulus. Tapi kalian harus tahu nih, setidaknya apa sih perlunya ilmu ini, gitu. Bagi kalian skripsi nanti. Atau bagi kalian nanti mau pul kerja. Atau adanya sih sebenarnya gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada dalam kehidupan sehari-hari, ngapain juga belajar, kan gitu. Nah, jadi. Jadi ngapain gitu loh, ngapain sih belajar matematika sulit-sulit, gitu kan. Kalian tuh sebenarnya gini, kalau oke lah, sulit ya. Mungkin kelihatannya ini nggak ada di pekerjaan kalian atau nggak ada di pelajaran kalian. Tapi dengan kalian belajar pelajaran-pelajaran yang mungkin notabene kalian pikir sulit ini, gitu kan. Kalian bisa terbentuk pola pikir, gitu. Pola pikir yang kritis, gitu. Dan ternyata ya, aljabar linear ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat mulai dari bidang ekonomi, gitu ya. Bidang sosial, terutama dalam hal optimalisasi. Kemudian kita belajar tentang teori permainan. Kemudian ada yang namanya analisis input-output, nanti kita belajar ya. Dengan matriks, gitu ya. Sampai di bidang-bidang engineering ini banyak banget dipakai aljabar linear, gitu. Jadi contohnya nih, kayak gini nih, faktor nih. Ini faktor. Kalian nih sering nih ngeliat, kalau kalian ini nanti bikin sesuatu, gitu. Dari sesuatu yang bentuknya segini, kalian pengen gedein segini. Karena konsepnya udah konsep aljabar linear, gitu. Ada lagi konsep raster nih. Raster nih, ini nih. Ini persegi panjang yang berbentuk dari barisan dan kolom, ya. Ini raster, ya. Raster ini sebenarnya adalah aplikasi dari matriks, gitu. Nah, terus kemudian ingat ya, kalau dalam APE itu kan ada piksel-piksel, ya. Pokoknya kamera itu kan ada piksel-piksel. Nah, piksel-piksel itu sebenarnya kotak-kotak yang bentuknya seperti raksu ini, gitu. Dikatakan pikselnya itu besar itu kalau misalnya kotaknya semakin banyak, begitu. Sehingga dia semakin presisi, gitu. Terus kemudian, kemudian kalau di sini ini adalah teknik dari vektor, terus kemudian dibikin raster dengan resolusi rendah, dan kalau dibikin raster dengan resolusi tinggi seperti ini. Ini kan konsep-konsep gambar, gitu kan, dalam komputer, gitu kan, dalam prosesor, atau dalam HP, gitu. Nah, ini kan kalian kaitannya dengan informatika, ini nanti kalian akan pelajarin, gitu. Terus kemudian juga ada sistem koordinat, gitu. Itu juga nanti kalian akan belajar di situ. Dan di sini ada nih namanya, ini namanya proses normalisasi. Jadi, maksudnya normalisasi juga bagian dari aljabar linia. Ini juga kayak konsep-konsep gambar, ya, imaji, gitu kan. Ini di dalam komponen handphone kita, gambar kita ini dipakai konsep-konsep aljabar linia sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke matriks. Matriks, bagaimana yang sudah diperjelaskan oleh Rizky, itu adalah kumpulan dari, kumpulan dari, apa namanya, himpun elemen-elemen, ya, elemen-elemen itu bisa apa, sebenarnya bisa apapun, gitu. Tapi dalam hal ini, karena kita belajar konsepnya matematika, berarti dalam bentuk angka, gitu. Boleh dalam bentuk variable huruf, boleh, gitu kan. Yang tersesun dari baris dan kolom. Nah, sekarang kalian harus tahu nih, aku mau tanya nih. Ini ada mahasiswa nih namanya Ramzi, Putun sama Ramzi, ya. Padil, Sofian, Inggit sama Johan, Aulia, Auli sama Siwi. Kalau dari barisan meja-meja ini, aku mau tanya, ada berapa barisnya? Barisnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Kolomnya ada berapa kolomnya? Satu, dua, tiga, empat. Kolomnya ada empat. Nah, matrik itu adalah kumpulan dari sekelompok bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi, intinya dia itu diatur dalam baris dan kolom. Artinya kalau dia bentuknya bukan persegi panjang atau persegi, itu nggak bisa disebut sebagai matriks, ya. Contoh nih, lagi nih, aplikasinya selain yang kayak gini nih, kelihatan ya. Nih, tabulisasi di Excel, ya. Tabulisasi di Excel ini, ini adalah aplikasi dari matriks. Kalian kan sering pakai ini. Nah, ini sebenarnya adalah aplikasi dari matriks. Ada baris-barisnya, ada kolom-kolomnya, begitu. Terus kemudian, Nah, apa fungsi dan manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja, dengan adanya matriks, ya, bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, pertama untuk solusi dari persamaan linier. Kemudian juga nanti kita akan belajar transformasi linier, itu menggunakan matriks, gitu. Kemudian juga untuk memudahkan menganalisis suatu masalah ekonomi, ya, yang mengandung berbagai macam karyabel. Kemudian fungsinya lagi adalah di Microsoft Excel, tuh, ya, sebagai media pembelajaran, itu bentuknya adalah sebenarnya operasi matriks, gitu, kan. Kalian bisa lihat, ada row, ada kolom, gitu. Nah, ternyata dengan menggunakan operasi matriks ini, ini cukup mudah, gitu, oleh kita, gitu, ya, guru, gitu, kan, efisien, gitu, dalam mengerjakan pekerjaan yang sifatnya analisis data, gitu. Nah, kalau kita nggak pakai matriks, itu akan ribet nanti. Bagaimana kalau nggak ada matriks? Tentu saja kalau nggak ada matriks, ya, tentu saja tidak mudah, tidak singkat untuk merumuskan permasalahan, termasuk masalah-masalah di bidang bisnis dan ekonomi, apapun, gitu, kan. Akan semakin ribet. Kemudian, juga tidak dapat memecahkan permasalahan dengan cara singkat dan mudah. Tentu saja kalau itu terjadi, pasti akan terjadi banyak masalah di alam semesta ini. Nah, kembali kepada pengertian dan letas sebuah matriks, ya, kita lihat di sini, ya. Katakanlah saya punya data, data absensi, sakit, izin alfa, boy, sakitnya 4, izinnya 1, alfanya 5, cici, dan seterusnya. Ini kalau kita ambil angka-angkanya, kita bentuk seperti ini, ya. Angka-angkanya to, gitu, ya. Ini baris, ya, seperti yang tadi disampaikan, barisnya ada 4, kemudian kolomnya ada 3, ya, kan. Nah, itu. Terus kemudian ini, kayak gini, nih. Laskar Perlangi, itu Laskar Perlangi dulu, zaman dulu ada film namanya Laskar Perlangi, ya. Kalian udah lahir, kan? Udah ada, udah tahu, kan? Laskar Perlangi sampai Laskar Perlangi belapak, tuh. Jadi perjalanan kisah hidup seorang anak dari Bangka Belitung yang mengadu nasib sampai dia bisa keliling dunia, gitu, kan. Nah, itu. Nah, terus kemudian, ini 2, 1, 5, 6, artinya mungkin, ini mungkin ada berapa tiket, mungkin 2 juta tiket yang terjual, mungkin, ya. 1 juta tiket yang terjual. SSTI itu, zaman dulu ada film Suami-suami takut istri, gitu, kan. SSTI, singkatannya, gitu, ya. Nah, ini pun juga bisa dibawa dalam matrik. Matriknya 2, 1, 2, 1. Ingat, ya, kalau baca matrik tuh kayak gini, nih. Kamu habisin dulu barisnya. Barisnya berarti 4, 1, 5, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 1, gitu, ya. Jadi bacanya abisin dulu barisnya, baru kebawah ke kolomnya. Nah, ini adalah notasi matrik. Jadi matrik itu ditulis dalam bentuk siku tegak atau sikunya siku lengkung, nih. Ini siku lengkung, ya. Nah, biasanya yang di depan sini hurufnya pasti huruf kapital besar dan ditebalkan. Nggak ditebalkan, nggak apa-apa. Yang penting dia huruf besar. Nggak boleh huruf kecil, kenapa? Karena huruf kecil itu mengindikasikan bukan matrik, nama matrik, tetapi elemennya. Elemen itu anggota, gitu. Jadi kalau kamu menulis ini A1, 1, B2, 2, katakanlah gitu ya. Itu berarti dia merupakan elemen, gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai baris dan kolom. Nah, ini kolomnya 3. Kemudian dijelaskan mengenai elemen. Elemen itu adalah anggota dari, apa, unsur ya. Unsur dari matriks, suatu matriks. Jadi kalau kita lihat angka 4 ini, 4 ini berarti elemen di baris pertama, kolom pertama. Kan gitu. Satu, elemen baris kedua, kolom kedua. Satu yang ini, elemen baris ketiga, kolom pertama. Terus kayak gini, elemen baris keempat, kolom kedua. Nah, sekarang sebutkan elemen pada baris ketiga, kolom ketiga. Berapa? Dua. Berapa? Tiga. Baris ketiga. Tiga, bu. Nol. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan yang ini. Tiga jawabannya ya. Tiga. Tiga. Kalau nol itu berarti berapa? Baris kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga. Ya. Bu, coba ulang, bu. Ya, kenapa? Pulang, bu. Pulang, bacanya. Pulang. Jadi, ya. Kalau nol yang tadi kamu katakan, itu baris kedua. Jadi, baris pertama, baris kedua. Dia berada di baris kedua. Bentar, saya pakai ini aja dulu. Saya tahu, bu. Saya tahu, bu. Udah tahu, ya. Masa tahu. Ya, yang ini. Yang nol ini. Baris 2, 1, 0. Ini baris kedua, kolom ketiga. Menulisnya gitu. Tapi, ini nggak usah dikaliin. Matrika nggak usah dikaliin. Ini hanya penulisan notasi. Ya. Sebutkan elemen pada baris ketiga. Baris ketiga. Satu, dua, tiga. Kolom ketiga. Satu, dua, tiga. Jadi, jawabannya adalah tiga. Ya, tiga yang ini, itu. Oke? Oke. Ya. Terus, kemudian dilanjutkan. Nah, ini ya. Jadi, ada yang disebut dengan ordo. Ordo itu adalah banyaknya baris dikali dengan banyak kolom. Kamu tidak perlu mengalihkan lagi 4 kali ke 12. Nggak perlu. Kalau di matrix, yang namanya ordo nggak perlu dikalihkan. Jadi, kamu cuma tinggal simbolkan M kali N. M itu adalah banyaknya baris. N adalah banyaknya kolom. Nah, sekarang coba yuk sama-sama. Yuk. Yang E. Yang E ini ordo-nya berapa? Yang E ini ordo-nya berapa? Barisnya ada. Tiga kali dua. Yes, good. Tiga kali dua. Ini F ini, ordo-nya ada berapa? Dua kali? Dua kali tiga. Dua kali tiga. Tiga kali. Nah. Ini dua kali dua. Dua kali dua. Nah, kalau bentuknya segaris begini, berarti bagaimana? Barisnya satu, kolomnya tiga. Ya kan? Ini juga satu kali tiga. Ya kan? Kemudian ini kolomnya satu, barisnya tiga. Tiga kali satu. Tiga kali satu. Kamu. Nah, ini yang disebut dengan vektor baris. Kenapa dia senyus sebaris? Dan ini disebut dengan vektor kolom. Kenapa? Karena dia cuma satu kolom. Nanti kita belajar vektor. Ya. Jadi, vektor itu adalah bentuk khusus dari matriks sebenarnya. Jadi, ketemunya harusnya matriks dulu. Jangan vektor dulu belajarnya. Oke, kita mulai dengan bagaimana caranya mengembangkan matriks A, I, J. Bagaimana cara mengembangkan matriks A, I, J. Dimana diketahui A, I, J itu adalah satu per I ditambah J. Kamu perhatikan. A, I, J, perhatikan. Berarti I-nya paling tinggi tiga, J-nya paling tinggi empat. Berarti A, I, J nanti akan paling banyak, ordo-nya adalah tiga kali empat. Lihat, ini ordo-nya tiga. Barisnya tiga kan? Kolomnya empat. Kolomnya empat. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkannya? Mengembangkannya adalah kita mulai dari sini dulu. Ya. Jadi, kalau kita tulis ini ya. Ini kan berarti A11, A12, A13. Begitu kan? Kemudian A14. Ya kan? Kemudian A21, A22, A23. Kemudian A24. Nah, ini yang disebut dengan elemen. Makanya dia hurufnya huruf kecil. A31, A32, A33, dan A34. Begitu ya. Nah, kalau A11 berarti I-nya 1, J-nya 1. Begitu ya. Berarti A11 berarti 1 per, ini kan, 1 per I tambah J. Aku hitung di luar aja deh. A11 berarti di sini I-nya, di sini J-nya. 1 per 1 tambah 1, dapetnya 1 per 2. Tuh, 1 per 2. Kemudian A12. Berarti 1 per 1 tambah 2. 1 per 3 tuh, lihat tuh. Ya kan? A13, 1 per 1 tambah 3, 1 per 4 tuh. Seperti itu. Kamu kembangin terus sampai selesai. A34 berarti 1 per 7, ya kan? Ini ditambahin aja. Gitu. Begitu ya cara menentuk matrik ya. Nah, ini. Ini, ini layak aja deh. Jam aja. Kemudian kita masuk ke kesamaan 2 buah matrik ya. Jadi, matrik dikatakan sama. JHJ itu jika hanya jika. JHJ itu jika hanya jika. jika hanya bahasa matematika ya. JHJ itu jika hanya jika. Mempunyai ordo yang sama. Tahu kan ordo? Ordo itu berarti dia memiliki ukuran yang sama. Dan memiliki elemen yang seletak. Kamu perhatikan di sini. Di sini 2. 2 letaknya di baris pertama, kolom pertama. Kita lihat di sini. Baris pertama, kolom pertamanya juga hasilnya 2. Sama ya. Tuh, ya kan? Kemudian di sini 5. Di sini juga 15 per 3 kan juga 5. 3. Di sini 6 per 2 juga 3. Dan ini 1. Artinya, A dan B itu dikatakan matrik yang sama. Karena ordenya sama dan unsur-unsurnya juga sama. Nah, sekarang ini mana yang sama? Tentu saja yang sama yang mana? A dengan B ya kan? Nah, ini kesamaan dua buah matriks. Nah, ini kesamaan dua buah matriks. 4 A dikurangin A dikurangin A sama dengan 2. Jadi, 3 A sama dengan 2. A-nya adalah 2 per 3. 2 per 3. Ya. Terus kemudian ini sama ini kan? 4 B sama dengan 2 B ditambah 5 gitu kan? Ini pindah nih ke sini. Ya kan? Jadi, dikurangin kan berarti 4 B dikurangin 2 B sama dengan 5. Berarti 2 B-nya adalah 5. Yang B-nya adalah 5. Iya, 5 per 2. 5 per 2. Sekarang nih yang ini. 4 C sama ini ya. 4 C sama 3 C ditambah 3. Ya. Berarti 4 C dikurangi 3 C sama dengan 3. C sama dengan 3. Selesai. Ya. Sekarang ini kesini. 4 D sama dengan D tambah 1. Pindah berarti 3 D sama dengan 1. Dan D-nya adalah 1 per 3. Oke, jawabannya ini ya. Ini 3 jawabannya. Ya, jadi A-nya ini, B-nya itu, C-nya ini, dan D-nya ini. Begitu. Ya, kayak jawab ya semuanya. Oke, next. Nanti ini videonya saya kasih kok rekamannya. Gak usah khawatir. Nanti kalian bisa belajar lagi. Ini gak apa-apa gak nyetet. Nanti lihat aja. Mau nyetet juga boleh ya. Maksudku, kalau aku udah geser, ya nanti gak usah khawatir. Kan aku udah kasih videonya. Nanti bisa diulang lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk penjumlahan matriks? Penjumlahan matriks itu adalah tinggal unsur-unsur yang selotaknya dijumlahkan. Jadi, kalau ada matriks nih, matriks semester 1 tuh ini. Matriks semester 1 nih. Ditulis matriks kan gini kan. Matriks semester 2 nih. Ditulis matriks gini. Nah, kalau ini mau dijumlahin ya. Jumlahin aja unsur-unsur selotak. Gampang. 82 tambah 80. 86 tambah 80. Dan seterusnya. Gitu ya, ditambah-tambah begitu ya. Ini hasilnya seperti itu. Gampang kok kalau penjumlahan. Gampang penjumlahan. Terus kemudian kalau sifatnya penjumlahan itu adalah ada dua. Yaitu, yang pertama adalah komutatif. Karena itu pertukaran ya. Jadi, A sama dengan tambah B, sama dengan B tambah A. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu berarti kalau dikumpulkan B dan C. Kemudian ditambah. Kemudian hasilnya nanti menambahkan A. A ditambahkan ini. Sama juga dengan mengumpulkan A dengan B. Kemudian tambahkan C. Atau tanpa usaha mengumpulkan dia. Semua yang dijumlahkan hasilnya sama. Pengurangan matrik juga sama seperti penjumlahan matrik. Jadi kalau pengurangan matrik tinggal kurangkan saja unsur-unsur yang seletak. Gampang. Artinya kalau dia memiliki ordo yang berbeda berarti nggak bisa dikurangin dong. Yang satu ordo-nya dua kali dua. Yang satu ordo-nya tiga kali tiga. Nggak ada pasangannya. Berarti nggak bisa dikurangin. Kalau perkalian matrik dengan skalar. Itu berarti ada sebuah matrik dikalikan dengan skalar. Skalar itu ada sebuah angka. Angka akan tunggal. Contohnya. Tiga A. Tiga A. Berarti skalarnya tiga. Tiga dikali matrik A. Nggak kaliin aja sebuah matrik A. Dengan angka tiga. Dua kali tiga. Enam. Tiga kali tiga. Sembilan. Tiga kali lima. Lima belas. Lapan kali tiga. Dua muka. Itu tiga udah lemah, Bu? Misal diketahui. Misal. Dari misalkan. Dimisalkan aja. Dari soal. Terserah soal nggak sih ya? Begitu. Terus kemudian sifatnya perkalian dengan skalar. Dia berlaku sifat komutatif ya. Kalau dikalikan di depan dengan skalar. Hasilnya juga sama dengan kalau dikalikan di belakang. Kemudian kalau dia ada penjublahan A dan B. Nanti dia berlaku kaedah distributif begini nih tuh. Kayak gini. Ini kali ini. Ini namanya lambda. Jadi bacanya lambda. Lambda gitu ya. Lambda kali A, lambda A. Lambda kali B, lambda B. Gitu. Nah, kalau misalnya begini bagaimana? Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama. Ini 3X. 3 kali X nggak tahu. Oke, ditambah. Tambah 2B. 2 kali BB-nya itu kan 18, 5, 7, 2. 4A berarti kan 4 kali A. Berarti 3X ditambah. 2 kali 18, 3, 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 7, 14. 2 kali 2, 4. Nah. 4. 4-nya masuk ke dalam ya yang ini ya. Berarti 4 kali 3, 12. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. Gitu. 3X sama dengan Anda kurangin 12, 4. 8, 16. Dengan 3, 6, 10, 14, dan 4. Kan gitu. Sama dengan 12 dikurangi 36 berapa? Minit 14 gitu ya. 4 dikurangi 10. Ada yang salah? Min 6. Ada yang salah nggak? Hitunganku. Bener, Bu. Minus. 8 dikurangi 14. Min 6 ya? Min 6. Ini 12. Perhatikan ini masih 3X ya. Berarti X-nya adalah. Ini 3X-nya kan aku tulis lagi. Min 14. Min 14. X-nya adalah 1 per 3 dari ini. Ya udah. Min 14 per 3. Ini min 2. Ini min 2. Dan ini 4 ya. Selesai. Nah, begitu. Itu ini semuanya dibagi habis ya, Bu? Ya, dibagi 3. Karena kan pintanya X-nya. Iya, Bu. Mungkin 3X. Semuanya kan, Bu. Ya, berarti ya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan, ya. Penjumlahan patiks gitu ya. Yang pertama adalah sifat asosiatif ya. Tuh tadi. Kelompokannya seluruh. Kelompokan ininya dulu. Nanti akan sama juga dikelompokan dengan yang belakang. Komutatif. Kemudian ini penjumlahan dengan matrik O. Matrik 0. Jadi dikalikan dengan matrik 0. Hasilnya adalah matrik itu sendiri. Kalau ini adalah inverse-nya. Kalian dikurangin dengan A. Atau ditambahin A. Hasilnya adalah matrik 0. Kemudian kalau ada S dan T itu adalah sebuah skalar. Nanti dikalikan ini ke sini. Ini SA. Dikalikan ini ke sini. TA. Kemudian ini TA, TB. Kan gitu. Sama pengurangannya juga. Kemudian seperti ini. Ini juga boleh. Kamu kalikan ST dengan S-nya. Kemudian dikalikan dengan A. Boleh. Kemudian kalau ada pengkalihan dengan I. I itu ada identitas. I itu identitas. Matrik identitas tau kan? Identitas matrik yang berbentuk matrik persegi. Dengan dia unsur-unsur utamanya adalah 1. Dan unsur-unsur lainnya 0. Ini matrik identitas. Sifatnya seperti angka 1. Kalau dikalikan dengan matrik identitas hasilnya A. Bilang itu sendiri. Gitu ya. Kemudian yang nomor 9 juga. Gitu ya. Gitu ya. Baca. Nah sekarang kita masuk ke perkalian matrik. Tunggu sebentar. Saya minta waktu sekitar 2 menit. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. 2 menit, 2 menit. Tempat saya azan. Soalnya tempat saya azan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kolom pada matrik pertama itu sama nilainya, sama jumlahnya dengan baris pada kolom kedua. Tuh, seperti itu. Contoh nih, misalnya aku punya matrik A, 3x4, kemudian ada matrik B, dikalikan ya, dikalikan, kali itu titik ya. Jadi kalau nanti aku pakai titik, nanti pakai silang nggak usah bingung, ini sama aja. Kemudian 4x2, misalnya, let's say seperti itu. Kamu lihat nih, ini sama ininya 4 ya, sama-sama 4. Artinya ini bisa dikalikan. Jadi hasilnya adalah matrik baru dengan ordo 3x2. Katakanlah matriknya itu C gitu ya. Berarti 3x2 ordo-nya. Gitu, gampang kok. Terus kemudian kalau ada matrik A itu misalnya 1x5. Matrik P misalnya 3x5. Bisa nggak ini dikalikan? Kamu cek aja nih. Sama nggak? Nggak sama. Berarti tidak bisa. Itu prinsipnya. Tidak bisa dikalikan. Harus kolom sama kolomnya harus sama ya, Bu? Kolom pada matrik pertama sama dengan baris pada matrik kedua. Iya, Bu. Iya. Nah, kalau kayak gini. Nah, kita lihat contoh aja langsung. Lihat contoh aja langsung. 3, 4, mid, 6, 10. Ini matriknya adalah barisnya 1, kolomnya 2 kan. Ini barisnya 2, kolomnya 1. Kita cek. Sama. Iya kan? Hasilnya adalah matrik 1x1. 1x1 nggak? Cek dulu. Kita kalikan. Kita belum mengalikan ya. Nanti kita mengalikan. Kita cek ordo dulu lah. Nanti abis ini mengalikan. Kemudian ini yang ini. Yang ini ordo-nya berarti ordo-nya 2x3. Kalau ini ordo-nya adalah 3x1. Iya. Sama. Sama. Jadi hasilnya adalah matrik 2x2x1. Iya. Terus kemudian ini. Ini kolomnya, eh, barisnya ada 3x1. Iya. Ini 2x3. Tidak. Tidak bisa. Iya kan? Tidak bisa dikalikan. Kalau ini nggak bisa dikalikan. Iya. Nah, setelah kamu tahu. Nah, jadi kamu sebelum mengalikan, jangan langsung kamu kalikan. Setelah kamu angka begini, jangan kalikan. Dicek ordo dulu. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, ini matrik 2x3 dengan matrik 3x3. Bisa dikalikan. Kenapa? Ini dalamnya sama. Ya, sama luarnya ini. Gitu. Jadi, di abangnya yang belakang-belakang. Jadi, yang dalam-dalamnya ini loh. Nah, dalam-dalamnya ini. Tentang. Nah, ini dalam-dalamnya sama. Gitu kan. Begini. Boleh. Bisa dikalikan. Hasilnya adalah matrik 2x2. Ini juga dalamnya sama. Hasilnya 3x3. Gitu. Bisa dikalikan. Nah, sekarang kita coba ya. Mengalikan matriknya. Ini ada matrik-matrik A, B nih. Matrik A, B. Ya, A-nya ini. Ya, B-nya ini. Cek ordo dulu yuk. Sekarang nih ordo-nya berapa nih? 2x3. Ini ordo-nya 3x2. So, bisa dikalikan hasilnya dalam matrik 2x2. Ya. Nah, sekarang kita coba mengalikan ini. Caranya adalah kamu kalikan sepanjang unsur-unsur elemen sepanjang baris. 2-35 kamu pasang-pasangkan dengan unsur-unsur yang seletaknya dengan kolom pada matrik kedua. Itu kolom pada matrik B, gitu kan. Nah, berarti nanti 2x3, 2x3, ya kan, ditambah min 3x6, nih. Min 3x6, ditambah 5x2. Tuh, selesai. Ini yang unsur pertama, gitu kan. Ya, karena kan hasilnya 2x2, ya. Terus kemudian ini dengan ini, gitu kan. Hasilnya di sini, gitu. 2x5 ditambah min 3x7, ditambah 5x7. 9, gitu ya. Kemudian setelah selesai, kemudian yang ini sekarang. Ya, dengan ini lagi, gitu kan. 8x3 ditambah 2x6, tuh. Ditambah 4x2, seperti itu. Kemudian 8x5 ditambah 2x7, tambah 4x9, seperti itu. Habis itu kamu jumlahkan sih. Nah, ini beberapa teorema yang berkaitan dengan perkalian matriks, ya. Jadi, kalau ada matriks. Matriks, dia juga, kalau perkalian, kayak tadi ya, asosiatif pada penjumlahan, dia juga ada asosiatif pada perkalian. Jadi, kalau kamu kalikan dulu, nih, kamu kelompokkan A dan B, hasilnya sama juga dengan B, kalau kamu kalikan B dengan C dulu. Akan sama. Kemudian, kalau ada skalar, ya. Sama juga dengan kalau ini skalarnya di depan, ya. Sama juga dengan kalau ini skalarnya dikalikan A, habis itu dikalikan B, atau skalarnya mengalikan si B dulu. Ini akan sama. Ada tangan negatif, bisa diputer-puter, gitu kan. Kemudian, ini adalah sifat distributif. Jadi, nanti berlaku A kalikan C. A kalikan C, AC, B kalikan C, BC, ya. Kemudian, D itu juga sama. Kemudian, ada A pangkat R. A pangkat R, misalnya ada A pangkat di 5. Itu berarti perkalian A sebanyak 5 kali. Bukan A-nya dikali 5, bukan. Gitu. Dikali 5 kali. Kemudian, kalau dia dipangkatkan, ya. Berarti nanti pangkatnya juga tinggal dijumlakan. Misalnya ada A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Berarti kan langsung A pangkat 7. 2 tambah 5. Kalau dia dikali, dikalikan lagi. Jadi, nanti tinggal dikalikan saja pangkatnya. Begitu. Nah, ini coba nanti berlatih, nih. Coba kalian berlatih. Coba kalian buktikan. Terus, ini sampai berapa? Nah, ini ada bentuk-bentuk kas matriks, ya. Jadi, yang pertama adalah bentuk kasnya matrik. Yang pertama adalah matrik identitas, nih. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, di setiap ordo, dia ada matrik identitas. Kalau dia nyebutnya I, 2, berarti sudah pastikan itu 2x2. Kenapa? Karena matrik identitas itu pasti matrik persegi, ya kan. Dia jarang dibikin 2x2, nggak nyebut kayak gitu. Jadi, kalau I itu adalah simbol dari identitas, identity, gitu kan. Itu adalah simbol yang sudah pasti untuk matrik identitas. Kagak boleh kamu kasih I itu untuk matrik yang biasa. I itu sudah punya matrik identitas, gitu. Kalau kamu menamakan matrik, gitu, matrik yang biasa, ya jangan I, gitu. Karena I itu pasti sudah memiliki identitas, gitu ya. Kalau ini matrik dengan ordo I, 2, berarti yang ordo-nya 2x2. I, 5, berarti, sorry, ini bukan 5, ini 3, ya. 3x3, gitu. Yang tadi saya sampaikan ke kamu, diagonal utamanya 1, ya. Ini diagonal utamanya 1, dan unsur-unsur lainnya adalah 0. Ini juga diagonal utamanya 1, unsur-unsur lainnya adalah 0. Simbolnya adalah I, N, gitu. Kalau I, 10, berarti ya ordo-nya 10x10, gitu. Nah, sifatnya seperti angka 1. Kenapa? Kalau kamu kalikan A dengan I, N, N itu maksudnya ordo berapa aja, gitu ya. Hasilnya juga akan sama juga kalau I kalikan A, hasilnya sama dengan A. Ya, jadi misalnya 3x1, hasilnya sama juga dengan 1x3, kan hasilnya sama dengan 3, kan gitu. Seperti angka 1, gitu. Next. Kemudian. Ada lagi namanya matrik diagonal. Matrik diagonal itu, dia matriknya, unsur-unsur atau elemen-elemennya itu, dia tidak satu, gitu. Jadi, kayak matrik identitas kayak tadi. Jadi, unsur-unsurnya itu sembarang, yang penting ada. Tapi, unsur-unsur selain diagonal utamanya 0, gitu. Ini 0. Ini 0. Yang penting, di luar diagonal utamanya nilainya 0. Nah, kalau begitu, Bu, berarti matrik identitas juga termasuk matrik diagonal, ya, Bu. Iya, gitu. Dan dia istimewa, kenapa? Karena dia harus satu, gitu ya. Ini bukan matrik identitas ya, ini matrik diagonal. Walaupun bentuknya semuanya 2. Yang namanya matrik identitas harus satu, gitu ya. Kemudian, matrik 0. Nah, matrik 0 itu tidak harus bentuknya persegi. Bentuk persegi panjang, boleh. Yang jelas namanya matrik 0, berarti matrik ini semua unsurnya adalah 0. Nah, matrik ini seperti namanya juga dilambangkan dengan angka 0. Jadi, kalau ada 0, itu matrik 0, gitu ya. Seluruhnya, angkanya 0. Kemudian, ada matrik trampos. Matrik trampos adalah matrik yang merupakan perubahan di mana unsur-unsur baris berubah menjadi unsur-unsur kolom. Nanti kan. Trampos, simbolnya T. Boleh aksen, boleh nyebutnya aksen begini. Ini juga trampos, tapi boleh pakai T. T itu boleh T besar, T kecil boleh. Jadi, tergantung bukunya ya. Jangan bingung, ini sama semua, gitu. Nah, saya pakai T besar. Jadi, kalau ada 2, 3, 1, 4, tramposnya, jadi nanti barisnya tadi 2, 3, 2, 3-nya berubah jadi kolom ke sini. 1, 4 tadinya dia baris, berubah jadi kolom dia ke sini. Kalau yang namanya trampos, ordo-nya dibalik. Nah, kebetulan dia 2 kali 2, dibalik juga 2 kali 2. Contoh nih, yang B. B itu barisnya 2, kolomnya 3. Ketika diterampos, jadi 3 kali 2, ya kan? Jadi, 1, 2, 3-nya jadi begini. 4, 5-nya jadi begitu. Ini juga yang tadinya ordo-nya adalah 3 kali 2, nanti menjadi 2 kali 3. Ya kan? Tuh, seperti itu. Sampai banget saya ngajar dari pagi. Lah, enggak, 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 enggak. Semangat, Bu. Suaranya abis. Dari tadi pagi ngajar terus. Kemudian trampos. Trampos dari suatu matrik ke matrik itu sendiri, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Jadi, kalau ada trampos, A trampos, diteramposin lagi, hasilnya diri dia lagi, gitu. Kemudian lanjut. Ini adalah sifat-sifat trampos, ya. Jadi, ini pakai aksen, ya. Jangan kaget, kan saya sudah bilang macam-macam bentuknya. Kalau pakai aksen juga namanya trampos. Jadi, kalau nanti ada A, ditambah atau dikurang, teruslah, whatever, ya. Ini enggak berubah. Di A, ditambah B, ditambah C, gitu. Nanti hasilnya adalah trampos dari A. A trampos. Ditambah B trampos, tambah C trampos. Jadi, enggak dirubah. Ya, kedudukannya tetap sama. ABC juga. Tapi jatuhnya di trampos. But, lihat, ya. Di sini ordonya dibalik, dibolak, gitu ya. Oronya dibolak, dibolak menjadi ini. Gitu. Tadi M kali N, berubah jadi N kali M. M kali N, berubah N. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, kalau dia bentuknya A tambah B trampos, itu gimana, Bu? A tambah B trampos, sama juga dengan, kalau kita bikin B tambah A trampos. Kenapa? Karena ini kan komutati penjumlahan, ya. Seperti itu. Atau, kalau mau dibuka kurungnya, jatuhnya jadi yang ini, ya. Jadi, A trampos, tambah B trampos, sama dengan B trampos, tambah A trampos. Kemudian, pada asosiatif, kalau kamu kumpulkan jumlahnya di sini, kemudian diteramposkan, hasilnya sama juga dengan, kalau kamu kumpulkan yang ini, ditambah C, kemudian tramposkan. A trampos, tambah B trampos, tambah C trampos. Dua, nomor empat, K A trampos, itu sama dengan K kali A trampos. Ya, gitu. Jadi, si K ini, K ini konstanta, konstanta tidak perlu di, tidak diteramposkan, kan angka, angka biasa, gitu. Nggak ngefek, dia bukan matrik, gitu kan. Maka K-nya, kalau dikeluarin, bukan K trampos, ya. K biasa, gitu. Kemudian, kalau matrik A dikali matrik B diteramposkan, hasilnya dibalik. B trampos dikali A trampos. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya tiga matrik A, B, C, sama seperti A tadi, yang dua, dua angka, ya. A dan B dibalik. Nah, ini juga dibalik. Dibalik jadinya C trampos, kemudian B trampos, dan A trampos. Nah, ingat ordonya dibolak, tuh. Ya, tuh, dibalik. Begitu. Nah, sekarang coba kita tentukan, nih. Kita tentukan, ya. Kalau A itu sama dengan B trampos, tentukan A, B, C, dan D. Oke, kita coba, ya. Berarti A itu ini, kan. Tiga, empat, lima, gitu, kan. Dua, satu, enam, gitu, kan. Kemudian B trampos. Ini kita tramposkan, nih. Ini kan ordonya tadi berapa ordonya? Ordonya barisnya tiga, kolamnya dua. Kalau diteramposkan, berarti dua kali tiga, ya, kan. Berarti ini dibalik, nih. Yang tadi A satu, A tambah satu, dua B-nya di sini, tuh. Nah, jadi ini berubah dari tadi dia semula baris, dia akan berubah menjadi kolom. Kemudian ini C tambah dua, satu. Kemudian ini lima dan tiga D. Gitu, ya. Selanjutnya kesamaan matrik, deh. Ini sama ini. A-nya berapa? A tambah satu hasilnya tiga. A-nya dua, kan. Iya, nggak? Nih, empat sama ini, ya, kan. C tambah dua hasilnya empat. C tambah dua hasilnya empat. C-nya berapa? Dua. Ini lima sama ini sudah sama. Ini B, tuh. Dua B sama dengan dua. Berarti B-nya satu, ya, kan. Kemudian ini sama ini. Ayo, nih. Ini abstrak, nih. Aku nggak pakai coret-coret, nanti. Tiga D sama dengan enam. Berarti B-nya adalah dua. Gitu, ya. Gitu. Nanti coba lagi latihan. Lepangnya nanti kan aku kasih, nih, apanya. Kpeteknya. Kamu coba lagi latihan. Dan lihat juga video. Nanti ada video. Saya kasih. Matrik simetrik. Matrik simetrik adalah matrik persegi yang sama hasilnya dengan trampos. Nah, ada lagi pengertian namanya matrik simetrik. Jadi hasilnya sama dengan trampos. Jadi kalau kamu balik, kamu tramposkan juga. Hasilnya sama. Contohnya, nih. Satu, tiga, tiga, tujuh. Tuh, kamu tramposin. Sama, kan? Nah, gitu. Ini juga kalau kamu tramposin. B trampos. Nah, berarti kan ini. Dua, min lima, delapan. Kemudian, min lima, empat, tujuh. Kemudian, delapan, tujuh, sembilan. Sama loh, ternyata. Tuh, sama. Ini yang disebut dengan matrik simetrik, ya. Jadi, matrik itu dia memiliki trampos yang sama dengan kalau dia sebelumnya di trampos, ya. Akhir kayaknya ini, ya. Oh, ya. Sebentar lagi. Oke, ini. Nah, sekarang. Nah, ada lagi. Jika sembilan matrik simetrik itu dikalikan dengan matrik trampos, maka hasilnya merupakan kuadrat dari matrik tersebut. Jadi, bila A simetrik, maka A atrampos sama dengan A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, matrik satuan tersebut merupakan matrik simetrik. Ya, ini adalah semua sifat, ya. Nah, ada lagi yang namanya matrik simetri miring, gitu. Jadi, matrik simetri miring adalah matrik yang matrik persegi yang sama dengan matrik ubahannya. Namun, dikatakan matrik simetri miring atau skew simetrik itu jika A itu adalah negatif dari A aksen. Ini contoh, nih. Kasih contoh, nih. A aja. Coba yang B nanti kamu latihan sendiri. Si A ini, ini, ya. Kita coba, kita tramposkan si A aksen, ya. Kita coba tramposkan. Ini 0, 5, mid, 4. Ini, min, 5, 0, min, 2. Ini, 4, 2, 0. Cek, kamu cek, ya. Antara A sama A aksen, ini sama jika ini dikasih negatif. Coba kamu cek, ya. Nih, A-nya ini kan. Ntar, aku lulus, aku lulus dulu. A-nya kan ini, ini A-nya. 0, 5, min, 4. Min, 5, 0, min, 2. 4, 2, 0. Kan gitu. Minus dari, sama dengan minus, ya, kan. Sama dengan minus. Minusnya 0, min, 5, 4. 5, 0, berapa, nih? 2, ya. 2, min, 4, min, 2, 0. Ya, kan. Nah, coba kamu kalikan. 0, kalikan negatif, 0. Min ketemu, min, 5. 5, ya, kan. Min ketemu, 4, min, 4. Min, 5, nih. Min, ini, min, 5 juga. Ya, kan. 0 ketemu, min, 0. Min, 2, nih, min, 2. Min, 4. Min ketemu, pit, jadi 4. Ya, kan. Kemudian, ini, 2. Min ketemu, min, jadi 2. Dan ini yang hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan matrik simetri miring, ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan, silakan. Sudah selesai PPT-nya? Ya, oke. Kalau masih belum ada pertanyaan, nanti bisa bertanya di grup, ya. Kita akhiri saja, ya. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo. Sudah selesai, ya. Kita akhiri saja. Terima kasih banyak. Bu, absen di mana? Absennya aku yang absenin. Absennya aku yang absenin. Kamu nggak usah absen, aku aja yang absenin, ya. Dan, ya sudah. Kalau gitu, siap-siap. Besok yang maju nomor 2 siapa? Saya, Bu, sama enggak. Bu, tapi ada yang mau tukar kelompok, Bu. Kalau mau tukar kelompok, tolong laporan, ya. Nama-namanya, musmatennya apa. Karena kan nanti biar saya pasien sama data saya. Iya, Bu. Saya, 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 ya, Bu. Iya, iya. Oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.